Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Salah satu kunci mengalami pertobatan sejati dan hidup baru di dalam Kristus adalah mengenali diri sebagai orang berdosa dan mengakui segala pelanggaran kita lalu berjalan bersama Yesus setiap waktu. Sebagaimana pengakuan Paulus sebagai orang yang paling berdosa dan yang telah diselamatkan oleh Kristus karena ia sempat menganiaya pengikut Kristus sebelum Kristus sendiri menangkapnya dalam perjalanan di Damascus. Seperti Paulus, kita harus mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa karena dosa-dosa kita Yesus Kristus disalibkan, kita seharusnya yang dihukum dan disalibkan tetapi dia gantikan kita. Kita yang seharusnya digantung di atas kayu salib tetapi dia gantikan kita. Tuhan ampuni kita, Tuhan bela kita, Tuhan kuduskan kita. Apa yang harus kita lakukan dengan semua pengorbanan Yesus buat kita? Biarlah Tuhan tangkap kita dan kita mau berjalan bersamanya. Kita harus mau bayar harga, jangan mau lagi hidup di dalam dosa. Hiduplah di dalam Yesus oleh Yesus karena Yesus dan untuk Yesus selamanya. Terus melekat kepada Tuhan, terus mau diubahkan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Di tengah dunia yang semakin jahat, di mana perilaku manusia semakin jahat, jangan ikut jahat, ikut Yesus saja, tetap bertahan benar dan kita pasti selamat. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.